Jadi tipenya di pelukis rakyat itu, bahwa semua calon-calon pelukis itu disuruh melukis bebas dan disuruh melihat objek nur pandangannya sendiri. Setiap orang dia tidak diharuskan, harus begini, harus begini. Cuma jika sudah pulang, kita berbicarakan. Ini kadang-kadang pelukisnya yang begini, itu diceritakan. Anu ini artinya begini, komposisi, kalau ini begini, ini begini, warna, kalau ini begini, itu sudah dia melukis, bukan sebelum dia melukis. Nah, begitu, itu ciri paling pokok di pelukis rakyat. Tokoh yang pertama yang mendirikan Anu itu kan, yang Anu lah, yang ter-topnya itu, Apandi pertama. Yang kedua, Hendra Gunaman. Yang ketiga, Sudarso. Pak Sudarso. Yang keempat, Terobus. Yang kelima, Aduh-aduh, saya lupa namanya itu. Sudah meninggal lama itu. Kemudian, Sudarso, Terobus, Sudah ya, Ali Basah. Kemudian, si... Siapa si, Pematung itu namanya? Edi Sunarso. Sunarso, iya, udah. Kemudian, si... Patera Lubis. Kemudian, dan lain-lain, banyak sekali ya, termasuk saya, termasuk Anu. Ya, begitulah. Hendra Gunawan, sebagai pimpinan sangkar pelukis rakyat itu, dia itu tidak ada punya, apa namanya, tidak punya rasa Anu kepada teman-teman yang tidak, tidak, tidak apa namanya, empat mananya, lukisannya tidak pernah laku. Ya. Jadi, kalau tidak pernah laku, berarti tidak bisa membantu Anu. Itu, kalau tidak ada yang anu, tidak ada, semua pun tidak ada yang laku, Mbak Minya, ya, hendra yang anu. Kadang-kadang, dia menjual, tuk setel, menjual apa, barang-barangnya, tapi tidak pernah diadukannya ke anggota. Tidak pernah bicara kajian, tidak pernah dia marah-marah kepada anggota. Ini, kena kelihatan ini, 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 itu, Mbak Minya, saya, 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 tidak pernah. Sedikit pun, saya belum pernah dengar itu. Selama saya 8 tahun di, 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 di Jogja itu. Di pelukis rakyat itu. Jadi, sistem keanggotaan yang ada pada saat DPR sendiri itu seperti apa? Bebas, gitu, atau? Ya, ya, bebas. Bebas, mas, kita, ya. Jadi, Mbak Minya, kita, saya, sebagai anggota pelukis rakyat, saya tinggal di sana, KTP saya, tersebut pelukis rakyat di sana, Mbak Minya, beramanya, ini, ini, ini. Begitulah. Begitu ya. Terakhir, harapan Bapak untuk kesenian Indonesia pada saat ini, gimana, Pak? Memang gini, saya ini masih tetap menjalankan lukisan, apa namanya, yang realis. Tapi, sekarang ini kan sedang tumbuhkan, seni lukis, apa namanya, kontemporer. Jadi, kalau segi pandangan, ya, memang sekarang ini pertumbuhan, anu baru. Kalau kita juga tidak mengikuti, memang anu. Memang, ya, ketinggalan. Seperti saya termasuk, ketinggalan saya. Saya sudah, saya masih tetap dalam, dalam anu realis biasa, kan. Biasa, sekarang kan berkembang kontemporer, habis seluruhnya, itu. Dan itu bagus, itu memang sudah pertumbuhan. Yang penting sekarang ini kan, masalahnya itu. Permasalahannya diajukan, itu. Kan, itu yang menjadi, menjadi persoalan. Tema yang diangkat dalam, ya, tema yang diangkat. Memang tema yang diangkat oleh angkatan, angkatan muda sekarang ini, apalagi yang berpendidikan, anu ya, macam kami itu lho, kebanyakan memang, angkota blogis rakyat itu, banyakan autodidak. Karena memang pada masa itu, yang mengajar di asri pun, macam Pak Antarslo, macam si, si, apa namanya, si Endra, macam si, apa lagi, itu semua autodidak gitu. Saya pernah di Tiongkok, itu berbuat sama orang India. Orang India ini sebenarnya, waktu di Tiongkok itu, jadi murid saya, masih belajar sama saya banyak, orang India ini. tetapi waktu membicarakan soal warna, soal apa namanya, soal warna, itu saya, saya agak anu saya, keteter saya. Keteter saya gimana? Saya tidak pernah mempelajari kimia, cat-cat apa-apa itu, tidak pernah, dia memang sudah, tamatan akademik, orang akademik. Tapi kalau lukisannya, dia masih berguru ke saya, waktu itu. nah anu ya, oleh sebab itu, memang sekarang itu, untuk mendapat pendidikan, anu itu, pendidikan dalam seni itu, memang seharusnya ada. Harus, seni mah itu harus. Supaya, daya narar, dan daya tangkap, terhadap objek itu, memang tinggi. Begitu kejadian di Bali itu, saya tidak bisa membuat satu pun lukisannya di Bali. Semua tinggal, segala apa-apa saja, semua pakaian, pakaian saya tinggal, atas semua, seket, lukisan. Tahun berapa ya, Pak? Ya, tahun kejadian ini. Tahun 65 itu ya? 66. 66. 66. 66. 66. Saya 66 ke Jakarta. Waktu itu, sesudah itu pun, sesudah diperiksa oleh masa, masa banyak datang, ratusan datang ke, sanggar saya itu. Saya tidak, tidak terbunuh lah. Biasanya, seorang datang ke rumahnya, didatangi oleh masa ke rumahnya, pasti mati ya. Mana ada, keadaan kacau kayak gitu, dapat jual lukisan. Saya ke Jakarta. Di Jakarta berapa tahun, di Jakarta, saya ketangkap, masuk boy, terus kirim ke Pulau Bulu. seluruhnya 13 tahun. Di Pau Buru ya? Iya. Doa. Tidak. Tidak. Terima kasih.